Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Polaris Kendal berhasil menangkap dua tersangka aksi tawuran yang menewaskan satu pelajar SMK di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja yang terjadi pada minggu dini hari kemarin menewaskan satu pelajar SMK berinisial MUM, sementara satu korban lainnya, yaitu pelajar berinisial MFR, kini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Kendal. Setelah mendapat laporan tak sampai 24 jam, Polaris Kendal berhasil membekuk dua tersangka pelaku perkelahian antara dua kelompok remaja. Kapolaris Kendal AKBP Feria Kurniawan menjelaskan, dua tersangka berinisial RRD dan SBI yang merupakan warga Kabupaten Kendal, diketahui masih terbilang pelajar. Selain pelaku Polaris Kendal juga mengamankan dua saksi kunci dan 16 anak lainnya.